Sobat JC, balik lagi di sesi Paham Forex. Kali ini, gue pengen ngebahas tentang kelebihan di dalam trading forex. Apa aja sih? Yuk, bisa kita tanyakan langsung ke pakar forex. Oke, Mas Hari. Inilah beberapa kelebihan dalam trading forex. Yaitu pertama tentunya dengan modal yang lebih ekonomis, di mana kalau kita secara regulasi internasionalnya, itu kita memperlukan dalam satu kali transaksi menggunakan majin yang sebesar 100 ribu mata uang. Tapi dengan regulasi yang kemarin kita sempat bicarakan, tentunya akan menjadi lebih murah seperti itu. Kedua, marketnya tentu 24 jam. Yang mana jika market 24 jam, otomatis likuidasinya lebih tinggi. Yang artinya dalam memperoleh keuntungan itu juga sangat besar dalam bisnis trading forex ini. dibandingkan bisnis yang lainnya seperti itu. Lalu, ada juga dominan memiliki akun demo. Sebelum kita terjun ke real akun, tentunya kita harus mempelajari dulu demonya seperti apa. Lalu juga ada beberapa yang harus kita analisa. Itulah gunanya dari sebuah demo akun. Seperti itu, Pak Hari. Lalu juga ada juga waktu yang fleksibel. Fleksibel ini jadi menyesuaikan Pak Hari. Misalkan Pak Hari ini sibuk di pagi hari. Nah, Pak Hari bisa nanti trading di sore hari atau di malam hari. Itu semua bisa kita sesuaikan untuk waktunya. Jadi, sangat-sangat fleksibel sekali dalam dunia trading forex ini seperti itu, Pak Hari. Lalu ketiga, biaya transaksinya juga relatif rendah dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Misalkan dari GIC sendiri, kita ada namanya leverage 1 banding 100 dan 1 banding 400. Yang artinya tentu margin dari 1 banding 400 ini akan menjadi lebih rendah, Pak Hari. Jadi, ketika kita mempunyai dana yang lebih minim, itu kita bisa melakukan transaksi. Itulah kelebihan-kelebihan dalam trading forex dibandingkan bisnis yang lain seperti itu, Pak. Oke, Pak. Tadi Bapak sempat menyampaikan modal yang lebih ekonomis. Maksudnya seperti apa, Pak? Jadi, begini, Pak Hari. Untuk modal yang lebih ekonomis artinya gini. Dalam bertransaksi trading forex, itu untuk satu lot itu diperlukan margin atau deposit dana yang sebesar 100 ribu mata uang. Artinya, kalau kita perlu 100 ribu mata uang euro, itu sangat besar sekali, Pak Hari. Kalau dalam kursus rupiah seperti itu. Nah, dalam trading forex ini, kenapa modalnya cukup rendah juga? Karena kita punya sebuah regulasi. Yang tadi saya bilang, sampaikan juga. Ada namanya leverage, yaitu rasio pembanding dalam kita bisa melakukan transaksi menggunakan margin yang lebih kecil. 1 banding 100 dan 1 banding 400. Jadi, dengan 10 juta pun, itu kita bisa trading di forex seperti itu. Artinya, menyesuaikan dengan lot yang ada. Misalkan, kalau untuk satu lot dana 10 juta itu belum relevan atau tidak memasuki dalam money management-nya. Artinya, dengan 10 juta itu kita bisa masuk 0,1 lot seperti itu, Pak Hari. Makanya, modal lebih rendah dibandingkan dengan investasi lain. Seperti itu, Pak Hari. Oke, artinya ketika kita sudah memiliki dana tersebut, kita bisa melakukan transaksi di dalam pasar forex ya, Pak? Oh, tentu. Kita bisa melakukan transaksi. Tapi, sebaiknya yang tadi saya sampaikan, lebih baik kita mencoba di demo, Pak Hari. Baik. Kenapa kita perlu mencoba di demo? Karena kita melakukan fit and profit test lah seperti itu. Analisa yang kita punya seperti apa sih? Lalu, hasilnya bagaimana? Nah, apakah cukup profitibilitas atau tidak? Jika tidak, tentu kita akan mencoba menganalisa kembali. Itulah fungsinya dari sebuah demo account. Nah, setelah demo account-nya memang kita sudah konsisten untuk profit, kita bisa masuk langsung ke real seperti itu. Oke, terakhir. Biaya transaksi terlihat relatif lebih rendah. Itu maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau di GIC gini, relatif rendah. Di GIC kan kita punya namanya leverage atau rasio margin itu sebesar 1 banding 400. Yang artinya, ketika kita satu lot, itu normalnya di regular itu memperlukan 1000 margin. Nah, dengan leverage 1 banding 400 ini, kita untuk satu lot, itu bisa hanya 250 untuk margin depositnya seperti itu. Itu di luar dari equity-nya ya. Artinya memang untuk melakukan transaksinya itu dengan 250, itu kita bisa melakukan posisi dengan satu lot menggunakan leverage 1 banding 400. Itulah disebut dengan deposit yang lebih rendah seperti itu. Kalian jadi tahu kan kelebihan-kelebihan di dalam industri forex ini. Jadi, jangan ragu lagi buruan join bareng GIC dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kalian nggak ketinggalan lagi di sesi Paham Forex selanjutnya. Terima kasih telah menonton!